Support terus channel youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notifikasinya ya. Beginilah suasana perayaan malam tahun baru Imlek 2022 di Kelenting Tuapekong, Ketapang. Pada Senin 31 Januari hingga 1 Februari 2022, Pakai BPNI Permana mengatakan, Di perayaan malam tahun baru Imlek, TNI Polri bersama stakeholder lainnya, seperti Satpol PP, BBBD, dan unsur lainnya mereka bersatu untuk mengamankan vihara atau vekong yang ada di Ketapang. Malam ini kami bersama seluruh stakeholder dari TNI, unsur Satpol PP, menaruh dari BBBD, dan beberapa unsur yang lainnya, kami bergabung menjadi satu, di beberapa vihara atau vekong yang kita amankan. Salah satunya adalah di Jalan Merdeka ini. Saat ini, pukul 00.00, masyarakat yang khususnya yang melaksanakan ibadah sembahyang semakin datang ramai perdatangan, dan mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Untuk sebetara situasi wilayah Kabupaten Ketapang, dari 12 vihara atau vekong yang kita amankan, dalam kondisi yang produsif, berjalan lancar, dan petugas masih stand-by untuk memberikan kelayanan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada, kita lihat, di khususnya Jalan Merdeka yang dari pusat ataupun vekong tertua di Kabupaten Ketapang, jadi dalam kondisi yang lancar, dan cukup banyak personil daripada yang masyarakat yang melihat. Untuk masyarakat, besok khususnya yang melaksanakan ibadah di beberapa vihara maupun vekong, silakan tetap taati protokol kesehatan yang ada, gunakan masker, dan tidak ada kerumunan, karena memang tujuannya adalah sembahyang ataupun ibadah di tempat-tempat yang sudah ditujuk. Kemudian Sukianto selaku paneset Pekong Ketapang mengatakan, perayaan Imlek tahun 2022 tidak seperti dulu sebelum datangnya pandemi COVID-19, namun ibadah sembahyang tetap dilakukan. Ini karena ada pandemi ini, jadi kita memang agak kekurangan kegiatan ibadah. Kalau tidak dolok, seperti dolok-dolok memang agak ramai gitu ya, dan agak... dan dah barang besar gitu. Sembahyang sih, kita seterusnya begitu. Sudah berapa puluh tahun gitu. Seterusnya setiap tahun gitu. Akhirnya kita itu mohon ajak dengan... dengan yang mahasiswa gitu. Itu hanya kena untuk kelamahan kita. Kalau dah diizinkan, kita tidak bisa. Ya, kalau mulai jam 11, sudah sampai siang lagi besok. Sampai besok ya. Seterusnya gitu. Ya, ya. Kita harap yang kita hampir memang gitu. Kita harus menjalankan protokol kesehatan, pemerintah yang mengarahkan ke kita, bagaimana kita harus dijalankan gitu, Pak. Ya, tetap itu. Terlihat, masyarakat yang menjalankan ibadah dan para pengunjung sangat antusias menyambut perayaan Imlek 2022. Adrianus merupakan salah satu pengunjung klenteng Tua Pekong. Dirinya sangat mengapresiasi, walaupun perayaan Imlek tahun 2022 masih pandemi. Namun, protokol kesehatan tetap dijalankan. Tidak hanya umat yang melaksanakan ibadah, namun dari beberapa masyarakat lintas agama yang berkunjung. Kita sangat apresiasi karena walaupun di situasi pandemi ini, dengan tetap menjalankan prokes, jadi masyarakat Ketapang ini juga mendapat hiburan dengan adanya acara Imlek ini. Karena kita ketahui Imlek tahun 2022 ini memang agak berbeda dengan sebelumnya. Namun, kalau kita lihat dari pantauan kita dari sore tadi, bagaimana kemudiannya sangat luar biasa. Kemudian bagaimana sinerginya antara pemerintah juga dengan pihak yang merayakan, terutama dari teman-teman dari Tionghoa, begitu luar biasa. Bahkan pada hari ini, juga Kapolres juga hadir untuk apa itu pengamanan dalam malam Imlek ini. Luar biasa lah. Jadi Ketapang ini saya kira layak untuk menjadi tempat tujuan wisata saat-saat acara Imlek ini. Tidak hanya Singkawang saja. Jadi kita bawa mudah-mudahan Ketapang ini menjadi acara perayaan Imlek ini jadi ikonnya tahunan bagi Ketapang. Untuk teman-teman wisatawan bisa hadir ke Ketapang. Ketapang ramah, Ketapang santung, Ketapang luar biasa. Oke baik, terima kasih banyak Pak. Demikian kemeriahan malam tahun baru Imlek 2022 di Kelenteng Tua Pekong, Ketapang. Iqbal Arianto, Sigit melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.